Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kali ini kita akan bagikan tutorial cara menyemai cabai Carolina River nah seperti ini teman-teman bijinya ini saya beli di online Carolina River yang cabai terpedas di dunia itu teman-teman pernah masuk Guinness World Record ya ini Carolina River bijinya seperti ini nah selama saya mau menyemai Red Sweet Italian teman-teman ini termasuk cabai raksasa ya teman-teman Red Sweet Italian sama satu lagi Yellow Sweet Italian ini saya beli di online shop kali ini kita siapkan akhir dalam wadah seperti ini teman-teman karena ini harus direndam ya langkah pertama kita kasih rotak teman-teman airnya dikasih rotak vitamin B1 ya untuk mempercepat proses pertumbuhan akarnya kita diukup kasih satu tutup botol aja ya teman-teman tutup botol aja ya teman-teman nah lalu kita masukkan 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 pertama kita masukkan Carolina Ripple dulu ya teman-teman ini masukkan di rendang ini prosesnya harus satu-satu teman-teman karena kalau kalau satu-satu nanti tersampur kita akan bingung mana bibit Carolina mana bibit Cipitalian makanya kita rendam dulu satu-satu biar kena rotaknya ya biarkan beberapa ramai 10 menitan kita biarin 10 sampai 20 menit nanti kita sambil menunggu ini kita siapkan ini ya teman-teman kita siapkan bias semang kita pakai bot ini kita pakai bot ini kita harus tulisnya teman-teman biar nanti saya kasih 3 bot nanti tidak bingung waktu yang lain saya kasih tulisan Carolina Ripple saya kasih tulisannya saya kasih tanggal juga ya teman-teman nanti kita lihat tumbuhnya berapa hari sampai bisa kita kita pindahkan masing-masing ke politik ke tempat yang masing-masing karena saya akan satukan 4 di 1 bot ini kita kasih tanggal sekarang tanggal 10 bulan 7 2021 buat penanda yang teman-teman yang sangat penting nah karena Ripple kalian kita tandakan yang lain ini yellow sweet sweet kita lihat ini tanggal 10 dan 7 Hai yang tujuh begini ini red sweet jadinya nah ini ya teman-teman kita udah kita tandain kita tinggal kita semuanya karorinari perbulunya teman-teman kita sudah kita tunggu beres banget bisa kita kita susun dengan kasih jarak masih jarak kita ujurin aja kita semprot saja kita basahin ya medianya teman-teman nah ini pelan-pelan kita basahin media sampai media itu basah ya kita tutup-tutup perlahan tabur atasnya jadi ini harus posisi terendang kurang lebih 5 mili setengah senti kita harus tabur atasnya dengan belahannya seperti ini nah sampai tidak terlihat ya bibitnya tidak terlihat ya kita tungkus teman-teman pasti biar kelembetannya terjaga tentunya kita tungkus seperti ini ya kita tungkus dengan kelasnya biar kelembetannya terjaga nah seperti ini kita diamkan kita lanjut kita masukkan ya red sweet italiani teman-teman ini harus satu-satu prosesnya karena kita bisa dia bisa membedakannya karena kalau dicampur pasti bingung bijinya sama seperti ini biar tidak terbasah saja kita tampilnya kita dikasih lubang dulu bisa seperti ini kita kasih lubang ya di 4 titik ya teman-teman nih kasih lubang 4 titik biar nanti tinggal nutup ya nah sepertinya nanti kita tinggal simpan disitu ya teman-teman udah beberapa saat ngomong-ngomong kita angkat kita masukin ke lubang ini ya kita tadi bikin satu ambil lagi oke 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 sambil ini kita mau ngebur ini kita masukkan yang dulu yang yellow untuk kalian lihat ini sudah terendam ramah kita masuk ke media nya teman-teman kita sekarang tutup media nya teman-teman kita tutup biji nya teman-teman bisa tetap berkali ke biji nya kita tutup lagi biar ada tertutup sudah kita basahin campur basah campur basah seperti ini kita bungkus dengan basah seperti ini kita kasih jangkuk lagi kita kasih jangkuk lagi sejarah 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 kita masukkan yang ini yang saya tahu ya yellow sweet italian masukkan masukkan ke lubang satu ini 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 teman-teman suaranya agak serang suaranya agak serak nih kalau pagi-pagi suka serak susah deh rincah kecil nah ini kita kubur ya teman-teman kita tutup ya kalau ada yang geruntur kayak gini kita bisa dipecahkan biar-biar tidak bergeruntur-geruntur kayak gitu ya nah kayaknya pecahkan tanahnya nah setelah kita semprot lagi ya teman-teman kita pasangin medianya kita pasangin medianya usaha dibuka kita bisa lihat pertumbuhannya kita setiap hari harus cek lembabannya biar dia lembab terus kita tunggu beberapa hari nanti kita lihat setiap hari kondisi tanahnya terbapaknya terlalu diaribat sama saja yang ini kita lihat selesai kita lihat selesai kita simpan dulu ke tempat ya assalamualaikum teman-teman kita review bibitnya teman-teman bibit cabai Carolina red sweet italian sama yellow sweet italian ini saya kemarin nyemai tanggal 10 ya teman-teman ini Carolina 10 sekarang tanggal bulan 15 ya tanggal 15 udah lima hari kita buka kondisinya seperti apa ya tiga bibit ini ya ini mengembun ya saya belum buka-buka teman-teman sebelum saya buka-buka baru hari ini kita buka sebenarnya harusnya kita cek setiap hari nah ini teman-teman ini ini udah jadi nih satu teman-teman ini jadi satu pohon ya teman-teman ini telat buka ya berarti ini yang satu yang lainnya belum jadi ini kita buka yang lainnya ya ini yang yang red italian tanggal 10 juga kita buka ini jadi satu ini telat buka berarti teman-teman teman-teman ini kita lihat yang yellow ya ini juga belum ya teman-teman belum ada yang jadi ya tapi baru ini doang ya ini oke kita nunggu berapa hari ini belum jadi oke ini hasilnya teman-teman ini sudah 10 hari setelah penyemayan ini bibit California Carolina River ya yang satu udah besar teman-teman ini yang satu ini yang satu udah segede gini ini saya menyemai empat ya ini berarti yang satu belum tumbuh ini kalau yang sweet italiannya nih baru mau keluar punas ini udah keluar nih satu ini udah jadi satu oke berarti berhasil ya teman-teman menyemai bibit cabai Carolina River bersama sweet italian yang jumbo ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih